Pemerintah Israel menyetujui kesepakatan yang ditengahi Qatar untuk melakukan gencatan senjata sementara di Gaza. Kesepakatan itu disetujui setelah Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa hal itu tak berarti perang akan berhenti. Diketahui, kesepakatan gencatan senjata sementara itu akan dibantar dengan pembebasan puluhan sandera. Dikutip dari Al-Jazeera, gencatan senjata sementara itu bakal dilakukan selama 4-5 hari. Dikabarkan, Hamas bakal membebaskan sedikitnya 50 wanita dan anak-anak selama jeda pertempuran itu. Diketahui, ada sekira 237 tawanan yang ditahan di wilayah Gaza. Mereka merupakan warga Israel dan beberapa lainnya berasal dari negara lain. Namun dalam kesepakatan itu, diperkirakan bahwa warga negara asing tak termasuk di dalamnya. Sebagai gantinya, Israel juga akan memulangkan sekira 140 tahanan Palestina dari penjara-penjara di negara mereka. Kesepakatan akhir belum diumumkan ke publik. Namun diperkirakan, bersamaan dengan jeda perang itu, memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.